Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan nomor 119 tahun 2021 yang dimohonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolang, Mongundo Timur nomor urut 1 Amalia Ramadhan Sehan Lanjar dan Uyun Kunaifi Pangalima Demikian pengucapan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwarusman Rabu 17 Februari 2021 di Ruang Sidang MK Terhadap permohonan ini Mahkamah menyatakan bahwa permohonan diajukan pada 21 Desember 2020 sehingga permohonan diajukan masih dalam masa tinggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perolehan suara pemohon dalam Pilkada Kabupaten Bolang, Mongundo Timur adalah 13.741 suara sedangkan perolehan suara pihak dengan memperoleh suara terbanyak adalah 20.965 suara sehingga selisih suara kedua pihak adalah 7.224 suara atau 14,24% artinya melebihi presentase sebagaimana yang ditentukan pasal 158 pada sidang pendahuluan pemohon mengatakan meskipun pihaknya tidak memenuhi syarat pasal 158 tetapi ada pelanggaran berupa politik uang yang telah dilaporkan dan sudah ada suratnya namun dinyatakan tidak terbukti pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bolang, Mongundo Timur tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang, Mongundo Timur Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan terima kasih